seperti inilah kekalahan mengenaskan dari petinju brutal yang diculuki sang elang itu tak ada yang menyangka sang elang akhirnya menemui apasnya padahal sebelumnya sangat sulit ada petinju yang mampu mengalahkannya semua pengamat tinju sudah sepakat bahwa Julian Jackson adalah petinju dengan pukulan paling kuat pada masanya bahkan member olahraga juga pernah membahas betapa kejamnya petinju ini untuk lebih lengkapnya linknya ada di bawah deskripsi presentase kemenangan ko nya jauh di atas rata-rata petinju kelas berat yakni memiliki rasio 90% terhitung sang elang sudah mampu mengkaolawannya sebanyak 49 kali dari 55 kemenangannya terlepas dari kehebatannya yang luar biasa itu namun nyatanya Julian Jackson juga manusia biasa yang tak lepas dari kekalahan juga dan petinju inilah yang pernah membuat sang elang tak berdaya dua kali petinju itu bernama Gerard McClellan awal bertemunya sang elang dengan McClellan ini yakni pada tahun 93 dimana saat itu tak ada petinju di kelas menengah yang mampu merampas sabu WBC milik sang elang di awal ronde memang sang elang mampu mendominasi termasuk saat di ronde kedua dan ketiga namun pukulan kerasnya kali ini tak mampu untuk menjatuhkan McClellan yang akhirnya petaka itu muncul saat di ronde kelima dimana sang elang akhirnya tumbang dua kali tak terima atas kekalahan itu Julian akhirnya kembali menantang orang yang pernah membuatnya KO itu tahun berikutnya 94 akhirnya keduanya kembali berhadapan dan di kota yang sama yakni Nevada bukannya mampu membalas malah sang elang KO saat di ronde pertama sungguh kekalahan yang mengenaskan dari kekalahan ini kedikdayaan sang elang mulai memudar pasalnya satu tahun berikutnya 95 sang elang kembali merasakan kekalahan dengan kejam yakni dari petinju Amerika Quincy Tyler sebenarnya McClellan bukanlah petinju pertama yang mampu mengalahkan sang elang namun petinju ini yakni Mick McCallum kala itu Mike berstatus pemilik sabuk juara WBA di kelas Welter Super duel yang berlangsung di tahun 86 itu diprediksi bakal seru karena keduanya berstatus sebagai petinju yang belum pernah kalah namun Julian saat itu diprediksi mampu mengalahkannya terbukti di ronde pertama sang elang hampir saja mengalahkan sang jawara terbukti di ronde kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan inilah kekalahan pertama Sang Elang dalam karirnya seperti inilah kejamnya Sang Elang ketika sudah menumbangkan lawannya rata-rata mereka sulit untuk bangkit setelah mendapat pukulan kejam darinya ya petinju kejam ini bernama Julian Jackson petinju yang dijuluki Sang Elang memang namanya gak begitu familiar di telinga penggemar tinju tidak seperti petinju hebat lainnya seperti Mike Tyson, Manny Pacquiao, dan legenda lainnya namun perlu dicatat meski ia tidak setenar mereka tapi soal prestasi dan kiprahnya saat di atas ring patut diperhitungkan juga pasalnya ia pernah meraih sabu paling bergensi saat itu seperti WBA dan sabu WBC selamat menikmati 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 selamat menikmati